Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tentang berita terupdate seputar sepak bola Indonesia. Kembali respon Fabio LeFundes terbongkar. Saat timnya hanya mampu bermain imbang lawan Persija. Pada pekan ke-27 BRI Liga satu musim 2022-2023, pihaknya sangat menyenjung anak asuhnya karena mereka mampu menciptakan peluang di babak kedua. Meski itu tak menjadi gol, namun hal itu adalah capaian yang luar biasa. Mengingat performa tim julukan Laskar, sapa kerap itu dalam kondisi redup. Hasil tersebut pun membuat Fabio LeFundes memiliki catatan api ketika bersuah Persija Jakarta. Tercatat, selama LeFundes menukangi Madura United, Laskar sapa kerap tidak pernah merasakan kekalahan dari macan kemayoran julukan Persija Jakarta. Diketahui Fabio LeFundes telah bersuah Persija Jakarta sejak musim 2021 hingga 2022 lalu. Yang mana ia sukses mengantarkan Laskar sapa kerap menang di putaran kedua musim lalu. Dan babak penyisian grup piala presiden 2022. Sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang tanpa gol. Selama menjadi juru taktik Laskar, Sapa kerap julukan Madura United. LeFundes mengaku tidak memikirkan hal tersebut dan fokus membawa Beto Goncalves dan kolega segera kembali ke jalur kemenangan. Jelang lawan Borneo, Fabio tetap berambisi meraih poin sempurna. Pasalnya, transisi pergantian pelatih di kubu Borneo FC dari Andre Gaspar ke Peter Huistra juga bisa dimanfaatkan Madura United untuk meraih poin penuh. Apalagi mereka kembali menggelar laga tersebut di Stadion Gilora Madura Ratu Pamelingan. Pada Jumat 3 Maret 2023, pukul 16.00. Misi balas dendam tentu saja ada-ada di benak Beto Goncalves dan kolega. Pasalnya di putaran pertama Liga 1, Borneo FC berhasil mengalahkan Madura United di Stadion Sigiri Samarinda dengan skor telak 3 hingga 0. Peluang Madura United untuk meraih poin di kandang terbuka lebar. Mengingat Borneo FC baru saja kalah dari Bayangkara FC dengan skor 1 hingga 3 di pekan ke-27 Liga satu musim ini. Namun satu hal yang perlu diwaspadai yaitu kebangkitan Borneo FC yang sejatinya mereka ingin tetap berada di jajaran papan atas musim ini. Posisinya keduanya dipastikan tetap berada di peringkat ke-5 dan ke-6 walaupun bermain imbang. Pasalnya, raihan poin Persebaya belum cukup menggusur keduanya walaupun menang dari Arema FC. Kendati demikian baik Madura United maupun Borneo FC diakini akan bermain habis-habisan, guna dapat menggusur Bali United di peringkat ke-4. Prediksi skor untuk laga ini, keduanya sama-sama bertekad raih poin penuh. Namun hasil imbang diakini menjadi hasil yang cukup baik bagi keduanya. Itulah berita seputar Madura United. Simak terus berita teraktual seputar sepak bola hanya di info bola 83. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.